Inilah predisi singkat Ikatan Cinta malam ini. Dimana sebelumnya, Abimana merasa kesal dengan sikap Aldebaran yang terlalu arogan, menurut versi Abimana. Padahal telah terjadi kesalahpahaman di masa lalu antara Aldebaran dan Abimana. Dimana nantinya, setelah pulang dari Pondopelita, Abimana pun akan kembali bertemu dengan Pajar. Dimana mereka berdua akan membicarakan soal bisnis dan launching produk baru, produk kosmetik Moluka. Dimana Aldebaran tidak mau tahu. Dia ingin produk kosmetik Moluka bisa diterima di masyarakat. Dan bisa mengalahkan produk Maharatu. Abimana pun merasa senang, karena dia berhasil merebut brand ambasador dari Maharatu. Yang akan launching produk baru. Setidaknya, satu persatu, semua keinginan Abimana akhirnya tercapai. Untuk memberikan pelajaran kepada Aldebaran atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Sementara di sisi lain, nantinya, Randy pun akan mengajak berbicara Aldebaran. Dimana Randy akan membahas soal bisnis. Randy pun akan bercerita kepada Aldebaran tentang nasib Maharatu yang telah ditinggalkan oleh brand ambasador baru. Dimana brand ambasador tersebut malah bergabung bersama produk baru Moluka. Apalagi, dalam surat perjanjian, antara perusahaan Maharatu bersama brand ambasador tersebut belum ditanah tangani oleh Aldebaran. Sehingga bisa dibatalkan kapan saja. Aldebaran merasa kesal. Randy pun mengatakan, jika kondisi Maharatu sekarang sangat arjan. Apalagi, launching produk barunya harus ditunda. Dan kabar terbarunya, produk baru Moluka besok akan segera launching. Satu hari sebelum, produk baru Maharatu akan launching. Randy pun mengatakan, jika Maharatu harus kembali mencari brand ambasador baru dalam waktu yang sekat. Aldebaran pun menyuruh Randy untuk mencari tahu siapakah pemilik dari perusahaan Moluka. Sementara di sisi lain, ternyata Abimana mempunyai rencana. Dimana dia menyuruh Pajar untuk menyiapkan satu orang untuk masuk ke perusahaan Aldebaran Al-Pahri. Dan menjadi penyusup atau mata-mata. Dimana semua rencana Aldebaran bersama Maharatu akan diciplak oleh kosmetik Moluka. Akankah Aldebaran menyadari jika ada penyusup yang masuk ke perusahaannya? Apakah Abimana berhasil menghancurkan perusahaan Aldebaran? Lalu siapakah yang akan menjadi brand ambasador Maharatu? Tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!